KAPOL RES CIANJUR KAPOL RES CIANJUR, AKBP Doni Hermanto, membantah kabar yang menyebutkan bahwa korban gempa bumi Cianjur menolak bantuan yang diberikan kepada mereka. Informasi adanya penolakan bantuan dari warga Cianjur, itu dipastikan tidak benar, karena masyarakat Cianjur sangat-sangat membutuhkan, bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, kata Doni, dalam konferensi pers, pada Selasa, 29 November 2022. Doni menyampaikan, distribusi bantuan kepada korban gempa Cianjur memang tidak merata, karena ada daerah yang mendapat bantuan berlebih dan ada pula yang kekurangan. Oleh karena itu, ia meluruskan, bahwa hal yang terjadi bukanlah menolak bantuan, melainkan mengumpulkan kembali bantuan yang berlebih untuk didistribusikan ke lokasi lainnya. Ia pun menyarankan, agar distribusi bantuan dilakukan secara terpusat, melalui titik distribusi yang disiapkan Polri, TNI, maupun pemerintah daerah. Harapannya, bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton!